Kali ini saya akan melanjutkan adalah di proses pembuatan cake, baking offers ya. Untuk pembahasan pertama, jadi kalau misalkan kita bahas di awal sebelumnya, itu untuk cake, dia ada menurut jenisnya, untuk sponge cake ya. Nah, kalau untuk sponge cake, untuk cara pembuatannya ini yang pertama mesti dilakukan adalah dia pengocokan di telur, gula pasir, dia mengembang sampai kaku ya. Tapi kadang-kadang di beberapa resep untuk sponge cake, ini ada penambahan adalah di cake emulsifier ya. Untuk membantu pengembangan dan volume dari si telur gula pasir ini biar lebih mengocok, lebih mengembang. Nah, biasanya abis sudah mengembang, berikutnya adalah, step berikutnya adalah dia penambahan bahan-bahan kering. Seperti tepung terigu, bahkan juga ada penambahan susu bubuk biasanya ya. Nah, tapi ini basic, jadi disini ya cuma tertulis di tepung terigu saja. Baru, terakhir untuk sponge cake, itu dimasukkan adalah margarin cair, ataupun kadang suka minyak ya, untuk dimasukkan ke bahan terakhir untuk pengadukan di sponge cake. Nah, berikutnya adalah di chiffon cake. Nah, kalau untuk chiffon cake adalah, dia ada dua tipe pengocokan ya. Dia adalah ada mereng dan ada bettor. Yang pertama dikocok adalah mereng. Mereng itu apa sih? Mereng itu adalah, dimana kocokan kuning telur, cream of tartar, dan gula yang dikocok sampai dengan putih mengembang. Itu adalah mereng. Dan bettor itu biasanya adalah pengocokan yang ada, yang terdiri dari kuning telur, minyak, tepung terigu, dan lain-lain. Jadi, diaduk sampai rata. Nah, barulah yang terakhir, dia adalah pencampuran antara mereng tadi dan bettor. Ya, itulah chiffon biasanya. Tapi kalau misalkan ada istilahnya sponge ditaruh di loyang chiffon, ya itu bisa saja. Tapi tetap saja, yang namanya chiffon itu ada dua bahan yang diaduk terlebih dahulu. Ya, mesti ada mereng dan ada bettor. Berarti itu tipe chiffon yang dilakukan. Berikutnya adalah yang pound cake. Nah, kalau pound cake ini umumnya lah, ini pengocokan margarin atau lemak, ya. Dan gula halus, yang ini yang dikocok sampai dia putih mengembang biasanya lemaknya. Ya, barulah setelah mengembang, dimasukkan telur satu persatu, ya. Hingga tercampur rata dengan sepi rendah biasanya ini. Baru terakhir, itu dimasukkan bahan-bahan kering. Ya, seperti tepung terigu, baking powder umumnya, ini sangat basic-nya. Tapi kadang-kadang kita tidak main kayak susu bubuk atau coklat bubuk biasanya, ya. Tapi kalau untuk pound cake, basically, ya seperti ini cara buatnya, ya. Yang di mana di awal dikocok adalah margarin dan gula halus sampai putih, terus telur, baru terakhir bahan-bahan kering. Nah, untuk proses pengocokan ini, ya. Ini berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam adonan, ya. Antara telur atau gula yang diikat oleh adonan tersebut. Sehingga volume adonan ini akan naik. Waktu pengocokan tidak bisa dihitung dengan waktu, karena perputaran alat-pocokannya tidak standar, ya. Ya, seperti yang saya bilang. Jadi, mengocok dengan hand mixer, jangan disamakan jika mengocok dengan yang standing mixer, ya. Pasti akan berbeda waktunya. Bisa lebih cepat yang hand mixer, bisa juga bisa lebih cepat yang menggunakan standing mixer. Yaitu gantung mesin juga. Seperti itu. Nah, jumlah pemakaian cake emulsifier ini, ya. Semakin banyak cake emulsifier yang digunakan akan semakin cepat waktu pengocokan adonan. Seperti itu, ya. Nah, terus untuk proses pencetakannya. Nah, proses ini adalah untuk mencetak cake ke bentuk tertentu. Bisa bulat, bisa kotak, oval, loaf, dan sebagainya. Nah, sebaiknya cetakan tidak dipoles apapun. Nah, ya. Nah, kecuali bagian dasarnya dilapisi dengan kertas roti, agar mudah untuk melepaskannya. Jadi, tidak semua loyang harus dipoles, ya. Jadi, intinya untuk cake itu adalah tidak perlu dipoles dengan apapun, tapi bagian dasarnya saja yang dialasi dengan kertas roti. Terus, bagian apa? Berikutnya adalah bagian samping tidak boleh dipoles atau margarin atau ditaburi tepung agar permukaan dan bagian samping cake tidak menciut. Jadi, mulai sekarang kalau bisa kurang-kurangin bagian samping-samping dari loyang itu tidak perlu dipoles ataupun ditaburi dengan tepung tigu, ya. Karena nanti adonannya tidak nempel dan yang dimana nanti akan membuat cake mudah menciut. Terus, isi adonannya pada cetakan ini sebatas 3 per 4, ya. Dari cetakan, agar adonan mengembang tepat pada permukaan cetakan. Jangan kurang juga ataupun jangan lebih, karena biar tidak luber. Seperti itu. Nah, fungsi proses ini adalah untuk membentuk jaringan remah cake pada 10 menit pertama pemanggangan. Terus, untuk temperatur oven, ya. Ini untuk ketinggian cake tadi, ya. Jika loyang cake-nya di atas 4 cm, ya. Maksimum apinya itu ada di 170 derajat. Tapi kalau loyangnya, ini di bawah 4 cm, ya. Itu untuk pembakaran, itu dia suhunya di 200 derajat. Kalau untuk waktu pemanggangannya, untuk yang ketinggian cake-nya, ya. Di atas 4 cm, itu minimum di 25 menit. Tapi kalau misalkan cake-nya di bawah 4 cm, itu hanya maksimum itu 15 menit. Jadi, tidak usah lama-lama, ya. Terus, jarak dengan permukaan oven, nih. Jadi, ini mempengaruhi juga nih baking ovennya. Jika ketinggian cake di atas 4 cm, jaraknya ini mesti 20 cm. Terus, untuk ketinggian cake-nya, di bawah 4 cm, itu jaraknya adalah 10 cm. Oke, Mbak. Dari proses pengadokan, ini hanya segini. Apakah sudah ada pertanyaan dari banking lovers? Ini ada, tapi tentang pembakaran, ya, Chef? Oke, boleh, nggak apa-apa. Ditanyakan aja, Mbak. Nggak apa-apa. Oke, ini untuk jelasan presentasinya, berarti kita sudah hidup, ya, Chef, ya. Kita masuk ke jawab dulu aja. Oke, baik. Ini pertanyaan pertama dari bedskitchen.id. Pagi, Chef, mau dong tips-nya supaya sukses bakar chiffon cake yang tidak berpinggang dan bisa mulus ketika keluar dari loyang? Oke, nah, kalau untuk chiffon cake, itu tadi, ya, Bu, ya. Kalau untuk, apa, biar dia tidak berpinggang, ya, pasti, pertama, pada pengocokan, ya, pastikan pengadukan pencapas pencampuran antara batter sama mereknya, jangan terlalu banyak diaduk. Itu yang pertama. Nah, oke. Oke, Mbak, gimana, suaranya ke dalam jelas? Tapi ini kayak nge-freeze, ya, kameranya, ya? Iya, nggak apa-apa, mungkin dilanjutkan aja. Oke, saya lanjut ya. Soalnya saya juga, tiba-tiba, ekspresinya nggak bagus, nih. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut ya. Mohon maaf, mohon maaf. Ini mungkin, ya, kameranya nyala, nih, tapi tiba-tiba nge-freeze. Oke. Oke, saya lanjut aja ya. Yang penting suaranya yang terdengar. Saya aja, jadi, tips untuk biar hasil si font-cake-nya dia tidak apa-apa, tidak berpinggang adalah, satu, pas proses kecampuran antara merek sama batter, ini memang usahakan jangan terlalu banyak pengadukan, ya, dan juga tenaga pas pengadukan itu jangan terlalu bertenaga. Yang penting adalah kita pakai sistem fault-in. Mungkin sebagian, apa, sebagian, apa, picking lovers tahu lah, fault-in itu apa. Tapi kalau yang nggak tahu, fault-in itu adalah, dia gunung lipat dari pengadukan, ya. Jadi, mesti lipat balik lah, biar dia, jangan diaduk asal, ya. Karena kalau diaduk asal dan terlalu banyak di pengadukan, nanti adonan si sifon ini akan cair. Yang dimana nanti, ya, pasti teksturnya si sifon itu malah jadi padet. Itu yang pertama, ya. Terus, pas untuk, apa, pembakarannya juga pastikan oven sudah, masa, apa, dilakukan proses pre-heat atau dipanaskan terlebih dahulu. Padahal kalau misalkan dia belum dipanaskan, itu juga yang membuat hasil sifon juga nggak bagus. Ya, jadi pastikan oven juga dalam badan sudah dipanaskan. Oke, nah, kalau misalkan pengen oven yang, apa ya, sorry, sifon yang tidak mau hasil, apa, yang maunya flat atau tidak mau retak, untuk suhu pembakaran itu usahakan jangan terlalu panas, ya. Kalau untuk sifon, biasanya standarnya adalah dia maksimal itu di 170-an untuk panas-panas apa, panas pengovernannya. Jadi, kalau pengen dia hasilnya flat, ya, itu tadi suhunya jangan terlalu panas. Tapi itu tadi, jangan juga terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, yang ada nanti malah hasil sifonnya akan kering, bukannya moist. Karena ciri-ciri sifon itu dia basic cake yang paling lembut daripada cake-cake yang lainnya, seperti itu. Paling itu aja, Mbak, tips yang bisa saya berikan, sharing untuk sifon. Oke, baik. Lalu ini ada lagi chef dari Silviana Yangcik. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan nggak pakai SP atau bahan pengembang lain, apakah bisa diganti dengan metode tertentu supaya bisa mengembang? Dalam pembuatan apa, nih? Karena penggunaan SP ini biasanya umumnya digunakan di tipe-tipe sifon, apa, sorry, tipe-tipe sponge cake. Karena sponge cake itu selama kita memiliki kualitas telur yang baik, sebenarnya penggunaan SP atau si cake emulsifier tidak terlalu penting sebenarnya. Nah, kenapa muncul, apa, istilahnya muncul bahan seperti cake emulsifier, karena kadang, satu, kualitas telur kita ini kurang-kurang maksimal. Terus yang kedua, itu tadi, yang seperti yang disebutkan di PPT, jadi penambahan cake emulsifier ini untuk mempercepat pengocokan dan membuat si volume dari si sponge yang kita buat itu jadi lebih tinggi, seperti itu. Makanya SP ini sebenarnya opsional, ya. Jadi silakan, sebenarnya kalau memang misalkan apa, nggak mau pakai pun nggak masalah. Pasti lembut ya pasti, tinggal kita bermain di telurnya aja. Kalau mau lembut ya tinggal diperbanyak penggunaan kuning telurnya, seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, ini soalnya Ibu Silviananya bilang lagi nih, Shef, karena soalnya mau untuk anak-anak, jadi lebih aman aja katanya. Nggak mau pakai pengembang, SP atau baking powder dan semacamnya. Nah, sebenarnya sih penggunaan bahan-bahan seperti itu, gimana, Shef, supaya kita tetap bisa aman, tapi kuenya juga mengembangnya bagus, gitu. Oke, gini. Sebenarnya kayak bahan-bahan tambahan itu, misalkan ya, nggak hanya SP, deh. Semua, kayak misalkan baking powder, baking soda, M-Flex yang kita bahas kemarin, mereka keluar produk itu, pasti kan ada, istilahnya ada, apa ya, BP-POM-nya, ya. Nah, yang namanya BP-POM itu, istilahnya untuk keluar izin BP-POM itu nggak gampang. Jadi mereka tuh harus melengkapi, apa ya, istilahnya kayak surat-surat, bahan dasarnya itu memang yang harus, istilahnya ya, sehat untuk digunakan, untuk kita, gitu kan. Dan mereka juga ada, apa ya, istilahnya standar, standarisasi penggunaan di setiap resep itu berapa, gitu loh. Jadi selama kita mengikuti, apa ya, istilahnya, standar resep yang ada, misalkan kita beli, premix lah ya, yang harus suka premix, kayak premix yang dia juga, pasti selalu mencantumkan, gunakanlah sebanyak, berapa persen dari total apa, gitu kan, selama kita mengikuti itu, saya yakin juga, pasti akan, ya, nggak akan apa ya, istilahnya, nggak akan membuat, kita akan, peningguan kesehatan ya. Tuh, ya, pokoknya yang gini, selama kita menggunakan sesuai dengan, sesuai dengan takaran, dan mengonsumsinya juga, istilahnya juga sesuai dengan, apa, dengan, nggak tiap hari lah istilahnya, saya yakin juga, pasti akan sehat kok, nggak akan berpengaruh ke badan, karena juga ini masih, masih, apa ya, belum jelas, kayak contoh, berkita-kita-kita, banyak yang bilang, berkita-kita-kita, kalau misalkan dikongsi, akan membuat, badan itu nggak bagus. Saya bertahun-tahun, istilahnya, makan roti, ya, ya gini-gini aja gitu, nggak merasakan sakit atau apa, karena itu, banyak yang riset mengatakan seperti itu, tapi ya, udah puluhan tahun, nyobain roti, kek yang istilahnya, ya enggak, ya gitu aja. Jadi, selama kita mengikuti takaran yang tersaji, sebenarnya aman-amanan sebenarnya. Karena apapun yang berlebihan itu sebetulnya nggak bagus gitu ya, Chef. Jadi masih sesuai dengan aturan, dikonsumsi dalam batas kewajaran, ya itu insya Allah nggak akan membuat terjadinya gangguan kesehatan. Nah, gitu. Itu kalimat-kalimat enaknya. Itu dia. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. dari Yulianti Eka. Chef, kalau mau proses pembakaran kek marmer, menggunakan oven listrik, pakai api bawah saja atau api atas-bawah? Oke. Pertama, kita lihat dulu ketebalan loyang yang kita gunakan. Kalau loyangnya, contoh ya, kayak teflon gitu kan, apalagi marmer kek, apalagi menggunakan loyang teflon, itu perlu api bawahnya yang agak lebih panas. Kenapa? Karena tadi, suhu panas itu pasti akan mengenai loyangnya terlebih dahulu. Nah, untuk tahap panas itu bisa masuk ke dalam adonannya, itu kan perlu waktu. Makanya, biar matangnya rata, settingannya adalah panas si api bawah itu lebih panas daripada si api atasnya, seperti itu. Dan, kalau memang mau lebih aman, bisa juga pakai sistem seperti ini. Kita panaskan di api bawah dulu, sampai istilahnya beberapa menit, baru nanti, kalau misalkan sekiranya sudah cukup matang, baru tinggal kita nyalakan api atasnya saja untuk mematangkan si bagian atasnya dari si kek tersebut, seperti itu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya dari Bed Kitchen. Chef, saya pernah baca, kalau sponge cake nggak mau pakai FP, itu adonannya harus ditambah satu putih kuning telur. Itu apakah benar ya, Chef? Iya, jadi gini, jadi di kuning telur itu kan ada lemak, lemak itu ada pengelmusi. Pengelmusi itu ya, salah satunya sebagai pelembut. Jadi, kalau memang misalkan memang nggak mau apa, nggak mau menggunakan cake emulsivir, tapi ada penambahan, ya, entah itu utuh ataupun hanya kuning telur saja, betul, bisa, nggak masalah. Betul. Seperti itu, Mbak. Oh, oke. Ini saya baru tahu nih, malah nih, untuk mensubstitusi, apa namanya, si SP atau cake emulsivir ternyata bisa ya, Chef, ya? Iya. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari DWK07. Pagi, Chef. Pagi, Ibu. Selamat bergabung. Minta tolong tips agar cake-nya nggak banyak lengket di loyang. Mohon maaf, Mbak. Kita ulang. Suara saya masih ke dalam, Kak? Oh, iya. Masih? Suara saya gimana? Lu, ke sana? Maaf. Iya, Pak. Soalnya ini agak-agak aneh nih. Soalnya di saya zoom-nya agak nge-freeze, tapi dimbang nggak sih? Oke, oke, oke. Kita lanjut. Boleh diulang, Mbak? Maaf, mohon maaf. Pertanyaannya adalah, minta tolong tips-nya supaya cake nggak banyak yang lengket di loyang. Oke. Cake yang nggak banyak lengket di loyang. Jadi, kalau gini, kalau misalkan yang terjadi setelah di oven, ternyata pas dilepas, banyak kulit yang menempel di loyangnya. Biasanya adalah karena pas pemanggangan itu belum sempurna. Jadi, pas ovener itu masih belum sempurna. Caranya, kalau memang mau dia, si kulitnya nggak mau banyak nempel di loyang, sekarang saya adalah, kan di PPT tadi, di awal, saya udah bilang apa, kita tulis, jangan banyak dipoles, Di led, jangan dipoles. Nah, kalau nggak mau banyak yang nempel, kalau pinggirannya, tapi dikasih si kertas roti tersebut, jadi kertas rotinya itu tidak hanya di bagian bawahnya, tapi di pinggiran-pinggirannya juga. Itu paling caranya. Kalau memang nggak mau, si kulit terluar dari cake-nya menempel di loyangnya. Seperti itu. Itu juga bisa sama aja. Seperti itu, Mbak Paling, Mbak. Baik. Lalu selanjutnya dari Lin Purba. Chef, di mana salahnya ya, kalau ngocok mentega, kok kelihatan suka pecah? Itu kelamaan, atau karena mixernya kepanasan? Oke. Nah, biasanya kalau, ini, tanda jika lemak itu pecah, sudah ada lagi suaranya nih, Chef Mendy. Tadi sempat terlihat ya. Iya. Mungkin diulang saja, Chef, tadi kita sedang menjawab pertanyaan dari Ibu Lin Purba. Chef, di mana salahnya ya, kalau mengocok mentega, kok kelihatannya pecah? Itu kelamaan, atau kepanasan dari mixernya? Iya. Jadi, memang, pokoknya intinya, kalau memang misalkan si lemaknya itu sudah pecah, yang pasti itu karena, karena dia overmix, Ibu. Nah, padanya itu tadi, memang, si lemaknya itu akan mengeluarkan, namanya cairan sama lemak itu akan terpisah. Itu berarti dia sudah terlalu overmix, Ibu. Kalau misalkan pecahnya dalam artian, sudah dikocok, tapi ternyata pas masuk telur, dia enggak tercampur rata, tapi memang kadang gini, lemak sama telur itu, dia enggak tercampur dengan dalaman sempurna. Yang dikatakan lemak pecah itu, jika pas kita mau hanyut atau lemak saja, itu pas kita kocok, ternyata ada liquid atau cairan yang keluar. Itu baru yang disebut dengan lemaknya rusak atau pecah. Tapi selama kalau misalkan sudah dikocok, terus dimasukkan telur, ternyata memang, misalnya, itu enggak masalah. Karena nanti akan yang setelah masuk ke bahan kering, itu akan tercampur dengan sempurna lagi. Seperti itu. Jadi untuk Ibu-Nya, coba diingat lagi, pecahnya ini, apa memang seluruh masuk telur, atau seluruh masuk telur. Seperti itu. Baik, selanjutnya, dari Lenri Napre. Kalau untuk penganasan oven, berapa lama? Pemanasan oven berapa lama? Tergantung ovennya, Ibu. Karena tiap oven itu mempunyai, apa ya, istilahnya, apalagi kalau oven baru, kalau oven baru, bisa 5-10 menit itu sudah panas. Tapi kalau misalkan kayak, kayak oven-oven yang memang jarang dibersihkan, terus jarang dicapai, itu bisa kayak 20-30 menit pun, bisa, baru bisa panas. Jadi, kembali lagi ke oven yang digunakan. Tapi standarnya sih ya, biasanya ya, kisaran 10-15 menit, untuk ini, untuk proses pemanasan oven. Seperti itu. Oke, tergantung sama ovennya berarti ya, Sip, ya? Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya ini, ada dari Facebook, dari Betanur Arta Putri. Lebih bagus mana antara kocok mentega sampai putih, lalu telur masuk satu per satu, dengan kocok mentega sampai putih, plus kocokan telur yang dikocok sampai mengembang. Bisa dipahami nggak, Chef? Ulang, Mbak, ulang, ulang. Agak membingungkan ya. Lebih bagus mana antara kocok mentega sampai putih, lalu telurnya masuk satu per satu, atau kocok mentega sampai putih, plus kocokan telur yang dikocok sampai mengembang. Oke, paham. Karena gini, karena metode yang Ibu lakukan dua itu, akan membuat tekstur kek akan berbeda-beda, Ibu. Kalau memang misalkan Ibu pengen yang tipenya benar-benar pohon kek, itu tadi, kocok lemak sampai benar-benar putih, baru si telur dimasukkan satu per satu. Tapi kalau misalkan Ibu pengen-pengen yang istilahnya tekstur kek yang agak lebih stop, itu juga benar. Kocok lemak yang dikocok lemak sampai putih, baru dimasukkan si kocokan putih yang sudah mengembang. Jadi, itu yang akan membedakan adalah hasil akhir dari keknya, Mbak. Seperti itu. Dua-duanya nggak salah. Tinggal di mana tekstur kek yang kita inginkan, Mbak. Seperti itu. Itu jawaban saya. Ya, baik. Baking lovers dan Chef Wendy, sementara ini kita pause dulu ya, karena ada sedikit kendala teknis nih dari tadi, suaranya juga kurang-agak kurang jelas. Nanti kita akan kembali lagi ya, Baking lovers sekitar kurang lebih 5 menit setelah saat ini. Jangan kemana-mana. Tetap di webinar Tanya Titan. Makin banyak tanya, dan jadi... Smart Baker. Oke. Tanya Ven, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Di maksimalnya ada di 15 menit, Ibu. Jadi, selama kita suhunya tepat dan lama bakarnya adalah tepat juga, bisa dipastikan kulit dari si roll cake itu tidak akan lepas. Kalau misalkan lepas, biasanya pada saat ngerolnya saja. Biasanya saat ngerol itu, antara si roll cake-nya masih dalam keadaan panas-panas di roll, bisa juga memang tekstur dari si roll cake-nya ini memang agak basah. Walaupun dia sudah agak adem, tapi memang tipe si roll cake-nya ini memang basah. Makanya dia pas di roll itu pasti akan nempel di kertasnya. Biasanya untuk ngerol untuk ngerol cake, itu biasanya kalau misalkan mau aman, paling aman itu kalau kita misalkan menggunakan kain yang bahan-bahan itu menyerap air, jadi makanya pas ngerol itu dia lebih enak sebenarnya. Daripada kita menggunakan si baking paper sebenarnya, seperti itu. Jadi, lebih baik pakai kain daripada pakai kertas roti, seperti itu, Cah? Iya, sebenarnya. Dengan maksud itu tadi, biar si uap yang dihasilkan, kadang-kadang ada yang bilang kalau untuk roll cake itu ngerolnya masih agak-agak anget biar istilahnya dia masih lemes lah istilahnya seperti itu. Nah, kadang-kadang yang namanya produk masih dalam keadaan anget kan dia mengeluarkan uap-uap itu kalau misalkan dia tidak diserap ya pasti akan menimbulkan tetesan air, embun air. Makanya dia akan jadi nempel di baking papernya, seperti itu. Ini, oh iya, ini ibu gitanya chat lagi. Jadi, maaf, maksudnya biar kulit atasnya nggak lepas, Chef, atau biar dia nggak nempel di kertas roti ketika digulung, seperti itu. Terus, selain itu, kayaknya ada juga ya, Chef, yang suka naburin pakai gula halus gitu dengan tujuan supaya nggak lengket, ya? Itu bisa juga ya, memang. Kalau teknik itu sebenarnya bisa aja, tapi itu memang agak tricky juga, Mbak, sebenarnya. Memang yang paling aman ya memang kita mengontrol si suhu si roll cake-nya. Kalau untuk yang tabur gula halus itu, istilahnya itu udah yang next level lah istilahnya. Nggak rekomen untuk yang masih baru belajar lah istilahnya kalau saya sih sebenarnya. Paling gampang, itu tadi memang ya, ya itu tadi kita harus tahu juga suhu yang pas untuk pas ngeroll si roll cake-nya juga sebenarnya. Itu yang udah paling aman. Baik. Lanjut lagi ke Alvan Direta, Chef. Saya coba buat si roll cake pakai loyang tulban, tebal, dan anti lengket. Sudah tiga kali, tapi bantet. Itu apa karena loyangnya, ya? Ya, karena loyang si roll cake itu berbeda dengan loyang tulban, walaupun sama-sama bolong tengahnya. Tapi memang uniknya loyang si roll cake-nya itu dia bolongan tengahnya itu harus yang bisa lepas. Bukan yang memang jadi satu seperti loyang tulban pada umumnya. Memang bukan. Jadi kalau untuk si roll cake-nya usahakan cari yang loyangnya itu memang tengahnya bisa dilepas. Bukan yang memang nyatu di loyangnya tersebut. Jadi pasti akan nempel. Apalagi yang kalau kita menggunakan loyang tulban itu yang tipe ban cake itu ya, Mbak, yang ada motifnya, itu juga pasti akan sangat susah. Seperti itu. Oke. Jadi memang kalau yang dimaksud dengan loyang tulban itu bukan yang tengahnya bisa dicopot, gitu ya, Chef, ya? Ya. Jadi yang apa, kalau memang yang tengahnya bisa dicopot itu memang khusus untuk tipe siphon cake, sebenarnya. Selanjutnya dari Inasilah, terkadang untuk sponge cake, kenapa ya di bagian tengahnya itu masih mentah? Nah, biasanya kalau tengahnya masih mentah, kemungkinannya ada beberapa nih. Satu adalah adonannya terlalu tebal. Itu yang pertama. Kedua, pas pembakaran, panasnya itu nggak rata. Biasanya panasnya rata ini umumnya terjadi di oven gas, yang dimana apinya itu nggak nyala semuanya lah. Jadi dia panasnya nggak rata. Makanya kadang suka terjadi adonannya itu tengahnya masih dalam keadaan masih basah, biasanya seperti itu. Oke. Lalu dari EM06, beberapa resep cake menggunakan kuning telur 10 dan putih telur 7. Ada juga yang kuning telurnya 9 dan putih telurnya 5 dengan bahan yang sama. Saya tanyakan fungsi putih telur dalam cake jika banyak atau sedikit. Oke. Kita harus tahu dulu nih fungsi telurnya itu apa sebenarnya di cake. Jadi, kalau misalkan di cake, kuning telur itu di cake itu untuk melembutkan. Karena itu tadi, karena dia basically dia ada lemak. Lemak itu adalah untuk pengemulsi. Jadi untuk moist dan pelembut itu kalau untuk di cake, banyak apa bisa dimainkan di kuning telur. Nah, putih telur itu untuk tekstur fondasi dari si cake. Jadi, kalau misalkan mau cari volume cake yang tinggi dan fondasinya yang kuat, kita bermain di putih telur. Nah, umumnya orang Indonesia maunya kan yang serba lembut. Makanya banyak resep itu main di lebih banyak kuning telur daripada si putih telurnya. Ibu seperti itu. Jadi, sebenarnya nggak ada yang salah dengan resep itu. Tinggal si pembuat resep itu mau si cake-nya hasilnya moist dan lembut atau mau cake-nya itu bervolum tinggi atau kokoh. Seperti itu aja, Mbak. Baik. Ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Betashef yang tadi menanyakan. Perbedaannya apa sih kalau misalkan kita kocok adonan kue dengan cara menteganya dulu, baru masukin telur satu persatu atau yang mentega dulu sekalian dengan kocokan telur yang dikocok sampai mengembang. Ini pertanyaan lanjutnya adalah, nanti apakah ada perbedaan pada rasanya? Kalau rasa itu kembali lagi ke penggunaan gula, Ibu. Karena umumnya kalau untuk di cake, rasa itu lebih didominasi di gula yang kita gunakan. Manis atau enggak. Dan kalau untuk dibilang, Chef, kalau saya di situ ada penggunaan susu, susu itu juga sebenarnya kalau untuk rasa itu enggak, lebih ke wangi. Jadi fungsi susu di cake itu sebenarnya untuk menambah nilai gizi juga sama. Sama itu tadi, sedikit aroma lah. Jadi kalau untuk rasa, saya lebih prefer yang lebih mendominasi adalah di gula. Jadi tinggal berapa banyak gula yang digunakan seperti itu aja, Mbak. Oke. Selanjutnya, dari Rita Zulamri, bagaimana cara supaya cake marmer motifnya bisa terlihat dengan jelas? Cake marmer motifnya dengan jelas. Tinggal pas penaruhan adonan yang coklatnya, Ibu. Ibu ingin munculnya di tengah-tengah atau di pinggir. Jadi kalau di pinggir ya tinggal adonan si coklatnya itu atau marmernya itu ya tinggal ditaruh di pinggir. Terus tinggal pas motif masukin si tusuk satenya itu dan bikin motifnya ya tinggal abstrak aja. Enggak usah benar-benar bertekstur. Seperti itu aja sih, Mbak, sebenarnya tekniknya. Tinggal perletakan adonan berutih sama adonan coklatnya aja sebenarnya. Seperti itu. Baik. Lalu dari Dwi Francisca, Halo Chef mau tanya, kenapa kadang kue setelah keluar dari oven malah menciut dan mengempes? Nah, biasanya kalau untuk menciut dan mengempes ini umumnya terjadi di sponge cake sama sifon. Nah, biasanya kalau yang terjadi adalah kenapa dia langsung menciut. Satu, tadi untuk di sponge cake, karena loyangnya itu adalah dipoles. Ya, apalagi bagian pinggirnya dipoles dengan lemak sama dikasih tepung. Itu yang tadi di PPT disebut kayak, kalau misalkan Ibu tadi di awal udah ada. Itu dia. Kenapa saya selalu bilang cukup bagian bawahnya aja yang dipoles sama dikasih kertas roti. Karena kalau misalkan dipoles, hasilnya nanti akan menciut nanti setelah dipanggang. Itu yang pertama alisannya. Yang kedua, si adonannya itu tadi terlalu lembut atau terlalu foamy. Makanya itu tadi, karena fondasinya nggak ada, makanya dia hasilnya akan kempes. Atau yang ketiga, pas pengovenannya. Pengovenannya kurang sempurna. Seperti itu. Atau nggak, adonan yang diberikan terlalu tinggi, jadi akhirnya dia membludak, karena membludak, dan sakingnya lembutnya akhirnya menciut juga seperti itu. Jadi dipastikan, resep yang kita gunakan itu sudah benar-benar sesuai dengan istilahnya medan yang kita pakai. Seperti itu, Mbak. Jadi memang banyak faktor. Baik. Selanjutnya, Chef, dari Mega Chang 12. Gula halus sama gula tepung itu sama atau berbeda? Nah, kalau untuk di Titan, bagaimana Mbak? Waktu itu Mbak pernah ngasih tahu? ininya? Kalau kita beli gula halus sama icing sugar? Ini yang ditanyakan, sebetulnya sih gula halus dengan gula tepung, mungkin istilah ya, Chef Wendy? Ya, sebenarnya kalau secara bahasa, memang ya icing sugar itu ya gula halus sebenarnya. Gitu kan? Tapi kalau misalkan, itu kan Mbak pernah bilang, kalau misalkan kita belanja, kalau misalkan kita beli gula icing, dikasihnya gula yang granulasinya lebih halus ya, kalau nggak salah ya. Jadi, kalau yang ditanyakan Ibu Mega ini, gula halus dengan gula tepung, kalau misalkan beri kata-katanya sih, bisa dibilang sama Ibu, cuma mungkin yang perlu dibedakan adalah antara gula halus dengan icing sugar. Nah, kalau misalkan Ibu ke Titan, terus Ibu bilang mau beli gula tepung atau gula halus, itu nanti akan diambilkan yang gula halus. Jadi, memang gula yang dihaluskan. Tapi kalau misalkan Ibu bilangnya icing sugar, itu adalah gula halus yang butirannya itu lebih ringan lagi, dibandingkan dengan gula halus yang biasa. Penggunaannya, tergantung Ibu, kalau gula halus, itu biasanya digunakan untuk adonan kue. Nah, tapi kalau icing sugar, itu biasanya digunakannya lebih ke untuk cake dekorasi, untuk dibuat icing seperti itu. Karena memang teksturnya dia lebih halus, jadi nanti ketika diaplikasikan dengan krim kue, akan menghasilkan krim yang teksturnya betul-betul lembut. Seperti itu ya Ibu, semoga bisa terjawab kebingungannya. Ya, memang, kadang masih suka, suka, apa, suka, tapi kalau secara bahasnya sih, sebenarnya nggak beda jauh. Tidak beda jauh, betul sekali. Lalu, pertanyaan selanjutnya dari EN06. Kek terlihat basah, permukaannya, padahal sudah matang. Itu kenapa, Chef? Oke, kalau misalkan permukaan yang masih terlihat basah, itu biasanya ada penggunaan, kayak itu tadi, lemaknya yang mungkin agak persentasinya agak lebih tinggi. Kayak contoh, biasanya yang kelihatan masih basah itu, kalau misalkan kita bikin banana cake, yang dimana banana cake-nya, persentase minyaknya agak sedikit lebih banyak. Makanya walaupun dia sudah matang, setelah dingin, nanti ada kayak permukaannya itu kayak glossy berminyak gitu. Itu sebenarnya, selama dia, si cake-nya itu sudah, apa, sudah matang, sudah kering, kalau kita misalkan apa, pakai sistem tusuk, itu nggak masalah, gitu aja sih, Mbak, sebenarnya. Tapi kalau misalkan basahnya, benar-benar basah ya, kemungkinan ya, berarti pas pengovenannya, ya masih belum sempurna. Seperti itu. Selanjutnya, Share Fendi, ini pertanyaan dari Rita, underscore, Zulamri. Kenapa setiap bikin fruitcake, ini buah yang saya gunakan, buah kering, itu selalu turun ke bawah? Ya. Nah, saran saya buah-buah kering ya, biar di, apa, di English fruitcake ya, biasanya nih, yang menggunakan buah-buah, apa, buah-buah kering ya, ini pertama, si buah-buahnya ini, apalagi kayak manisan buahnya, itu direndam dulu, baking nobles, di air ya, direndam dulu, biar si manisan gula yang menempel di, buah-buahnya itu, hilang dulu, terus tidiskan, pastikan benar-benar kering, baru dicampur ke, apa, tepung kering yang ada di resep, ya, biar nampak itu tadi, biar nanti, si buah-buahnya itu, nggak langsung drop, nggak langsung ke bawah, seperti itu, itu tip, apa, triknya, ya, biar, si English fruitcake-nya, buahnya tetap di tengah-tengah, seperti itu, jadi caranya seperti itu, buahnya dicuci dulu, terus saring, saring keringkan, keringkan, baru masukkan ke tepung keringnya, ya, tepung keringu lah, bukan tepung kering, tepung keringu, baru campur ke adonannya, jadi, mudah-mudahan hasilnya, akan stabil di, apa, istilahnya di, semua permukaan, bukan di bawahnya aja, seperti itu. dari tekstur adonan sendiri, berpengarus, nggak sih, Chef? Sebetulnya? Nggak, nggak, nggak ya? English cake, setahu saya, memang dia, tipenya, tipe pound cake, jadi selama, apa, biar, kalau memang si buahnya itu, nggak di apa-apain, pasti akan jatuh, pasti akan jatuh, mbak. Oke, baik. Lalu dari, Wijaya.fi, Chef oven convection, yang cocok untuk semua jenis kue atau roti, itu yang seperti apa? Mungkin Titan ada contohnya, mbak, yang jual? Yang ada blowers. Convection itu yang, ada blowernya ya, Chef, ya? Oke, jadi, seperti di sesi tanya-jawab yang sebelumnya, Chef, ada juga kan yang bertanya, mengenai oven yang ada blowernya, kenapa kita baiknya pakai itu, jadi, karena, nanti panasnya akan lebih merata. Nah, kalau di Titan sendiri, ini jual yang Siknyora, dengan tipe open elite, tapi saat ini, barang inden, banking lovers, untuk pengadaannya, bisa, silakan saja, diinfokan ke customer service kami, di ketiga cabang Titan Baking, Titan Baking Fatmawati, Cikajang, atau Kelapa Gading, namanya Siknyora Open Elite, seperti itu ya, jadi memang dia ada blowernya, Chef Wendy, bisa digunakan untuk membuat kek dan roti. Ya, apalagi kalau misalkan kita bikin yang rotinya itu, seperti C4, eh sorry, seperti Croissan, Dennis, dan Puff pastry itu, jadi, layer-nya itu akan jadi lebih kelihatan, kalau kita pakai oven convection seperti itu. Itu keunggulannya. Oke, baik. Selanjutnya ya, Chef ya, dari M. Maywa, Chef tanya dong, kek kalau kurang lembut, biasanya kenapa ya? Kurang lembut? Kalau kita bahas general deh, biasanya kalau kurang lembut, ya itu tadi, kekurangan pengemulsinya, ya bisa jadi di telurnya, si puning telurnya kurang banyak, lemak yang digunakan juga mungkin presentasinya kurang, atau kebanyakan bahan kering, makanya hasil keknya ya akan kering, atau akan padat jadinya seperti itu Mbak. Kita sih setelah generasi itu. Oke, baik. Lalu, dari, sebentar, ini dari Mams EO, untuk roll cake, apakah betul harus pakai api atas bawah? Ya, Ibu, untuk roll cake, apalagi kalau misalkan oven-nya oven deck ya, itu pakai api atas bawah dengan suhu, atas bawahnya ya 200 derajat, lama bakarnya maksimal itu adalah 15 menit. Tapi kalau untuk oven gas, ini yang mesti agak-agak apa ya, istilahnya agak-agak perlu dijaga lebih, ini lah, lebih apa, dijaga baik-baik. Kenapa? Karena itu tadi, yang namanya api, kita tidak bisa tahu suhu pastinya berapa ya. Makanya kalau untuk pembuatan roll cake di oven gas, itu mesti dilihat juga jarak, jarak antara loyang sama si apinya ya. Itu jangan terlalu dekat ya. Usahakan, apa, di atas 20 cm, biar dia nggak cepat matang bagian atasnya. Ya takutnya kalau misalkan terlalu dekat, lapisan atasnya itu udah keburu coklat, ternyata pas dikeluarin, masih basah di bagian bawahnya. Yang gimana nanti akan memperselurit pas ngerolnya juga. Jadi memang oven gas ini juga agak tricky sebenarnya. Seperti itu untuk pembuatan berapa jenis cake lah. Baik, selanjutnya dari Pipit Putri 1204. Chef, apakah benar kalau mau putih telur bagus sebelum pengocokan, itu kita harus ditaruh dulu di dalam kulkas. Apakah tidak banget nanti kuenya. Maksudnya tidak banget ini. Kalimat pertamanya putih telur ya Mbak ya? Ya, putih telur. Apa benar? Itu harus dimasukin ke kulkas dulu. Seperti itu. Terus belakangnya? Supaya, apakah tidak banget nanti kuenya. Tidak bantet kali mungkin Mbak. Mungkin bantet kali ya. Jadi gini, kalau misalkan kita bahasnya putih telur, berarti ini pembuatannya, cake-nya cake di sifon ya. Karena kan tadi yang kita bahas di PPT pertama ya. Di PPT kan dibilang, kalau misalkan pengocokannya ada putih telur dan ada betar, berarti sifon. Sebenarnya, kalau didinginkan, sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan sih Mbak. Sebenarnya kenapa putih telurnya harus didinginkan ya. Selama dia pengocokannya bisa sampai, istilahnya komi dan apa ya, istilahnya kalau untuk di sifon itu sampai sopik lah. Itu tidak jadi masalah sebenarnya. Jadi mau dia suhu ruang, ataupun dia memang dingin, selama dia pas pengocokannya betul, hasil sifon cake atau cake-nya pun pasti akan bagus lah seperti itu. Baik, Baking Lovers, ini berhubung sudah hampir satu jam dari awal tadi kita pertama mulai, Chef Wendy, setelah tanya-jawab ini berlangsung. Nah, kita putus dulu ya untuk sesi pertama ini, nanti akan kita mulai lagi sekitar kurang lebih lima menit ke depan, Baking Lovers. Jangan kemana-mana, nanti bergabung lagi di YouTube, Instagram, dan Facebook Titan Backing. Di tanya-jawab, webinar tanya-jawab Titan, makin banyak tanya, jadi Becker. Smart Becker. Smart Becker. Baik. Terima kasih, Chef. Nanti kita sambung lagi. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Halo banking lovers. Selamat siang. Selamat datang kembali. Terima kasih masih setia bergabung bersama kami, Titan Baking, dalam acara webinar Tanya Titan. Nah, hari ini temanya adalah Cake Dasar. Setelah tadi kita sempat putus karena sesi pertama selesai, satu jam, ini kita masuk ke sesi kedua, Baking Lovers. Nah, pertanyaannya juga lumayan nih, sudah banyak yang masuk, saya sempat lihat. Nah, gimana Chef Wendy, untuk sesi kedua ini bisa kita mulai saja ya? Ya, langsung aja Mbak, silahkan. Nah, langsung aja saya mau baca ini pertanyaan dari Ibu Wijaya.di. Ibu Wijaya aktif sekali rupanya ya di sesi kali ini, nggak apa-apa. Tadi Ibu Pak Bintu aktif, Ibu Wijaya. Halo Ibu Wijaya, ini beliau mau tanya nih Chef, kalau punya yang menggunakan telur utuh tanpa emulsi, tetapi mau tetap lembut, harus pakai teknik Genoa ya, kocok telur di atas uap air panas. Oh, ya, sebenarnya gini, jadi yang metode itu selain buat biar dia lebih moist, itu juga bikin bakteri yang ada di telur itu juga bisa hilang, Mbak. Jadi gitu, jadi memang beberapa teknik memang punya ciri khas dan kelebihan masing-masing, tapi ya tadi, selama kalau misalkan dipakai dan jadi sebuah kek ya, nggak jadi masalah lah, kalau saya sih sebenarnya intinya gitu. Dan istilahnya cocok di, apa, di, apa ya, diisi pembuatnya juga nyaman dengan metode tersebut ya, silahkan, nggak masalah. Jadi, mau pakai yang basic ataupun istilahnya yang udah advance dalam pengocokan kek-nya, apa, tersebut tadi, silahkan, nggak masalah. Oke, lanjut lagi ke Rita underscore Zulamri. Kek setelah keluar dari oven, setelah beberapa menit permukaannya mengkerut. Itu kenapa, Chef? Nah, biasanya kalau mengkerut itu kadang gini, karena gas yang, apa kan, kalau misalkan tadi lihat di PPT kan, pengocokan kek-nya kan kenapa dia ngembang? Karena dia menyimpan gas, ya. Nah, biasanya kalau misalkan gasnya itu pas udah masukin loyang, tidak kita buang, nah itu kan pasti akan berbentuk yang namanya, apa istilahnya ya, cembung atau misalnya akan berbentuk kayak gradasi. Makanya kalau setelah keluar dari loyang, gasnya itu, apa, keluar lagi, nah, dia pasti akan kopong, mah. Kopongnya itu yang nanti akan jadi, kelihatan lebih, apa, efek keriput jadinya sebenarnya. Makanya, biar si keriput itu nggak muncul, pas sebelum dipanggang, kita keluarkan dulu gas yang tersimpan di adonan tersebut. Dengan cara apa? Kalau untuk spons kek, kayak misalkan diketok-ketok dulu si loyangnya, biar untuk ngebuang gas yang tersimpan, atau nggak kita banting sedikit lah si adonan itu di meja. Seperti itu. Lanjut lagi dari Dwi underscore Francisca. Chef, kalau untuk putih telur, yang paling cocok diguat kue apa ya, supaya kuenya tetap lembut? Putih telur? Banyak sih sekarang, banyak kok, kayak misalkan gini, saya pernah lihat, kayak bikin bolu ketan hitam, tapi pakai putih telur semua. Terus ada juga bikin, apa, mereng juga kan dia putih telur juga tuh, basically. Yang dimana cuma mereng, mereng itu kayak putih telur, putih telur sama gula yang dibakar, dengan api rendah, biar jadi kayak biskuit gitu lah. Itu juga pakai putih telur semua. Ibu tinggal searching aja Bu, banyak Bu. Sekarang udah banyak kreasi-kreasi yang istilahnya kek yang berbahan dasar putih telur aja seperti itu. Nah, kalau untuk hasil akhirnya, ini Dwi Francisca pengen yang lembut chef keknya. Jadi ada komendasi nggak nih, dari Chef Andy, kira-kira paling cocok buat kek apa gitu. Kalau untuk masalah lembut, cari yang istilahnya si keknya ini dikukus Bu. Karena kalau dibakar, kalau hanya, apa kalau hanya putih telur aja, seperti yang saya bilang ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi fungsi, sebenarnya fungsi putih telur di kek itu adalah dia untuk bikin volume sama fondasi biar lebih tinggi si keknya. Makanya kalau misalkan dia hanya ada putih telurnya doang, ya sebenarnya akan kering nanti hasilnya kalau dipanggang. Makanya kalau pengen moist ataupun lembut si keknya, walaupun hanya menggunakan putih telur saja, cari yang resepnya dikukus, biar dia ada moistnya, lembabnya di kek tersebut. Seperti itu. Betul juga ya. Wah, pokoknya hari ini dapat banyak ilmu nih. Lanjut lagi, Chef, dari Yulia Fadila. Nah, ini masih nyambung juga nih, Chef, tentang kue yang dikukus. Itu resep kue yang dikukus bisa juga enggak kalau kita panggang di oven? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Gini, kalau mau kek yang dikukus, cari yang ada kek emulsifier-nya sebenarnya. Tapi seperti tadi, selama ada kek emulsifier-nya, kalau mau dipanggang, itu juga bisa. Sebenarnya enggak masalah. Hasilnya nanti berbeda enggak, Chef? Pasti beda. Lebih moist jika kita kukus si kek yang, apa ya, kek kukus lah. Kek kukus itu akan akan lebih moist hasilnya daripada kita ngebakar di oven si kek tersebut. Itu aja bedanya. Oke. Selanjutnya, dari Ibu Iin Purba, Chef, kalau pound cake hanya pakai butter, boleh atau tidak? Boleh banget. Malah itu, malah istilahnya itu disebutnya bisa, bisa apa, tipe-tipe pound cake yang premium, Bu. Kalau Ibu pakai yang full butter. Seperti itu. Boleh, Bu. Enggak masalah, Bu. Malah oke. Ibu bisa tambahin kata premium nanti kalau misalkan Ibu jual. Karena pakai full butter. Oke. Lalu selanjutnya, dari Ninaku Muslim Store. Mbak, nanti live-nya disimpan nih ya, biar bisa ditonton ulang. Nah, iya, Baking Lovers, jadi setelah sesi ini berakhir, itu Ibu masih bisa lihat cuplikannya di YouTube Titan Baking Course. Jadi, Titan Baking disambung, spasi course. Nah, di sana nanti bisa ditonton, ada sesi ini juga, Chef ya. Gak cuma webinar, tapi ada juga yang backing demo dari yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan di sana. Jangan lupa di subscribe, Bu, channelnya, Titan Baking Course. like, dan komen juga di sana, mau tanya apa, nanti bisa kita jawab. Betul. Lalu selanjutnya, dari Kamelia Sahab. Chef, mau tanya dong, kalau suhu oven deck untuk wakering standarnya berapa? Oke. Kalau saya, kita berbicara secara general ya, untuk pembakaran di, untuk, di kukis siapa tadi ya? Ini tadi, pertanyaannya, gak, oh ya, kue kering, Chef. Oke. Nah, kalau secara general, untuk pengovenan, untuk kukis itu ada di, maksimal di, 170 derajat, Ibu, sebenarnya kalau secara general ya, untuk kue kering. Tapi kembali lagi nih, tebal tipisnya, kukis yang kita akan panggang ya. Kalau dia makin tebal, kalau dengan suhu 170, apa, 170 derajat, yang akan mempengaruhi adalah di lama panggangnya. Karena kalau misalkan secara general lagi, kalau misalkan, kita menggunakan suhu 170 derajat, itu biasanya lama panggangnya, standarnya adalah di kisaran 10 sampai dengan, maksimal ya 20 menit lah, untuk pemanggangan kue kering. Seperti itu, Ibu. Oke, selanjutnya. Dari Ibu Wijaya V lagi, Chef, tanya nih, bisakah kita menggunakan maizena untuk memperkokoh kocokan mereng? Maizena, kalau mau, Ibu pakai ini aja, Bu. Pakai, apa, cream of tartar, sebenarnya. Kalau memang Ibu mau si merengnya kokoh, tapi kalau misalkan Ibu nggak yakin dengan cream of tartar, karena kan ada yang riset mengatakan cream of tartar itu katanya nggak halal ya. Saya pernah dengar kalau nggak salah itu. Makanya bisa juga diganti dengan citrus, Bu. Jadi perasan jeruk lemon secukupnya aja untuk biar hasilnya lebih kokoh untuk pengocokan mereng. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Selain cream of tartar, berarti pakai perasan jeruk lemon untuk kita bisa ambil zat asamnya gitu ya, Chef? Karena itu tadi, zat asamnya itu, itu untuk, apa ya, bukan mematikan sih, ya intinya untuk melemahkan bakterinya lah yang ada di putih telurnya itu. Baik. Lalu lanjut lagi ke Ibu Megacang 12. Nah, ini yang tadi tanya gula, Chef, gula halus atau gula bubuk ya. Nah, ini saya bingungnya, kalau di resep itu pakai gula halus, terus ada juga yang gula pasir yang di blender. Apa gula yang dijual sudah bentuk bubuk halus atau gula tepung gitu? Nah, ini sebetulnya agak hampir-hampir mirip dengan yang waktu itu. Saya pernah tanyakan juga ke Chef Fendi ya, Chef ya. Ya. Itu sebetulnya, kalau di resep bilang gula pasir yang di blender, itu apa bedanya gitu? Kenapa di resep itu nggak sebutin gula halus aja gitu? Nah, itu tadi. Karena memang untuk gula halus sendiri sebenarnya ada beberapa tipe ya, Mbak. Ada yang istilahnya memang gula halus yang kalau kena dingin atau kena panas, dia itu akan hilang. Tapi ada juga yang gula halus yang di mana dia kena suhu panas ataupun kena suhu dingin, itu akan tetap punya tekstur yang tetap bertekstur seperti itu, Mbak. makanya kadang di resep itu ataupun kenapa ditulisnya adalah ada gula pasir yang dihaluskan itu biar kalau misalkan kita aduk nanti biar dia cepat tercampur rata. Kalau bahasa saya sih itu yang gula halus yang istilahnya kena panas atau dingin dia nggak hilang itu biasanya itu ada campuran bahan-bahan tertentu. Makanya gula itu lebih cocoknya untuk campuran donat buat apa sih misalnya buat cover yang gula halus gula tabur donat yang ada sensasi dinginnya. Jadi kalau misalkan itu di resep sebutkan gula pasir yang di blender itu kita misalkan kita mau ikutin betul-betul ikutin gulanya kita blender sampai betul-betul halus gitu makanya kan kadang-kadang kalau misalkan yang awam misalkan bilang gula halus ataupun icing sugar takutnya malah dikasihnya yang memang gula tabur donat sama si penjualnya seperti itu takutnya seperti itu aja. Oh iya baik. Lalu lanjut lagi dari PNY WD Chef tips agar pound cake lebih moist gimana Chef? Tips agar pound cake lebih moist kita bisa bermain di beberapa bahan satu itu tadi kuning telur jadi kalau telur yang dipakai kita gunakan kuning telur itu bisa bikin dia moist atau lembut kedua lemak yang kita gunakan kita bisa gunakan full butter seperti itu atau persentase dari butternya kita bisa lebih banyak terus bisa juga kita bermain di tepung yang kita gunakan kita gunakan tepung protein rendah biar hasilnya agak siap istilahnya agak lebih lembut daripada kita menggunakan tepung protein sedang yang dimana menghasilkan pound cake yang lebih kokoh seperti itu itu aja sih mbak sebenarnya lanjut lagi ke Rita underscore Zulamri saya membuat cake dengan cara putih telurnya dikocok tersendiri pengocokan putih telur apakah harus sampai kaku tergantung cake apa yang dibuat ibu sebenarnya tapi kalau misalkan kayak pound cake dia kan terpisah ada beberapa resep memang pound cake cake ini tapi metodenya kayak metode sifon jadi dengan maksud biar sifon cake agak lebih lembut ya gak masalah pengocokannya pun ya bebas mau dia istilahnya soft pick atau hard pick sebenarnya bedanya kalau pakai pengocokannya terlalu kaku nanti pas pencampurannya ke batter atau keadonan lemaknya nanti akan sedikit lama kenapa? karena dia udah terlalu kaku terlalu berbusa banget jadi dia akan lama untuk menyatunya nanti makanya umumnya kalau untuk pengocokan putih tulur yang lebih aman adalah di soft pick atau firm seperti itu biar gampang tetap tercampur ratanya aja sebenarnya biar gak terlalu banyak diaduk nah mungkin pas sesi baking demo ini baking lovers juga bisa ikut menyaksikan ya Chef Andy terutama ketika nanti ada pembuatan cake nanti Chef Andy akan kasih lihat ke kita yang dinamakan soft pick itu seperti apa gitu ya karena kalau pas praktikan otomatis juga pasti lebih jelas karena melihat langsung gitu betul oke lagi nih Chef dari Ranita Syari cara menyimpan putih telur yang baik bagaimana Chef cara menyimpan putih telur yang baik yang pasti masukkan ke dalam kantong atau wadah ya Bu yang tertutup rapat terus yang terhadap udara terus tinggal dicilar aja Bu itu akan tahan kurang lebih dua mingguan selama dia warnanya masih bening itu masih oke tapi kalau pas penyimpanannya udah terlalu lama anggaplah sebulan atau sebulan lebih itu pasti dia mulai agak pucet warnanya tapi kalau mulai pucet ya selama dia belum berbau monggo masih bisa digunakan tapi kalau udah mengeluarkan bau yang udah gak sedap mendingan dibuang aja si putih telurnya jadi ketahanannya paling ya kalau saya bawa saran jangan lebih dari satu bulan lah untuk penyimpanan di kulkas untuk putih telur ya baik mungkin kalau mentok-mentok bingung mau dibuat cake apa gitu itu buat diet yang diet bisa tuh tapi memang lebih baik lagi seperti itu kita buat resep seperti yang Chef Andy pernah bilang kan sekarang pengembangannya sudah banyak nih baking lovers seperti ada brownies kukus putih telur bau luketan hitam putih telur nah itu dengan metode kukus itu juga akan menghasilkan cake yang lembut meskipun kita pakainya putih telur jadi jangan sampai putih telur anda terbuang-buang ya baking lovers sayang sekali lalu lanjut lagi dari Tita Sariana tipsnya dong Chef kalau bikin puding buah biar gak pahit setelah jadi terutama alpukat padahal sudah dimasukkan paling terakhir nah yang pasti sih kalau untuk alpukat memang memang alpukat ada beberapa yang taste-nya agak pahit yang pasti yang harus kita pilih yang pasti kan tipu-tipu apa tipu alpukatnya terus umur-umurnya si alpukat karena kalau setahu saya kalau masih muda pasti akan pahit pahitnya akan berasa banget jadi yang perlu kita perhatikan apalagi kalau ini kita bahas alpukat ya itu tadi jenis alpukat yang digunakan sama umurnya si alpukat yang kita gunakan jangan terlalu muda ataupun jangan terlalu tua kalau terlalu tua kan gampang hancur seperti itu aja sih backing lovers mungkin yang bisa kasih saya kasih share untuk tipsnya tapi kalau pengerokan daging alpukatnya sendiri chef itu ada yang bilang tuh saya pernah dengar itu kalau terlalu dekat sama kulit bisa bikin pahit itu benar gak ya betul betul gitu ya kadang-kadang namanya ibu rumah tangga kan wah sayang nih masih nempel banget di kulit ini jadi ini juga ngekrok terus jangan baik terima kasih ya Wendy ya semoga bisa terjawab ibu Tita untuk puding buahnya terutama alpukat ya lalu next dari Fali Fali kalau untuk resep dengan hifi krim cair disini bisa pakai merek apa ya karena cuma sedia hifi krim itu ada jual apa aja mbak nah ini mungkin maksud pertanyaan dari ibu Fali hifi krim berbeda dengan hifi krim atau tidak chef oh gitu kalau hifi krim sebenarnya hifi krim itu apa cuma dari kadar lemaknya aja sih bu sebenarnya intinya kalau untuk selama kalau untuk apa kalau untuk di kita lebih ke dairy sama non-dairy ya mbak sebenarnya yang membedakan ya dairy dan non-dairy jadi kalau di resep itu ada penyebutan hifi krim bisa digantikan dengan whipping cream ya chef ya bisa bisa gak masalah nah kalau untuk whipping cream itu di titan mereka macam-macam baking loaf harus tergantung maunya yang dairy atau non-dairy kalau mau yang dairy itu bahan dasarnya kan terbuat dari susu rasanya tawar nah lebih cocok dipakai untuk isian karena kalau untuk topping dia pengembangan volumenya gak terlalu besar seperti yang non-dairy nah kalau yang dairy itu ada dari anchor lmvir kalau yang non-dairy ada dari vivo rosel macamnya banyak kok jadi tergantung kebutuhannya maunya yang seperti apa tapi pada dasarnya bisa digantikan kalau tadi di resep disebutannya hifi krim bisa pakai hifi krim oke selanjutnya dari mzvir chef untuk perasa vanila powder dan cair pemakaiannya beda gak takaran dan wanginya yang pasti pemakaiannya ada beberapa merek yang memang berbeda bu biasanya kalau untuk yang apa kalau yang untuk yang powder itu penggunaannya lebih sedikit daripada penggunaan di liquid seperti itu dan kalau pemakaiannya kalau untuk di powder biasanya ada yang dicampur di bahan keringnya ada juga yang memang dimasukkan berbarengan dengan pengocokan pas pengocokan di telur tapi ini sih kurang lebih sama aja sebenarnya terdengar-dengar yang liquid tapi kalau misalkan ditanya berapa banyak gramasi yang digunakan sebenarnya lebih banyak penggunaan di cairan daripada yang powder karena kalau powder kalau terlalu banyak rasa getirnya lebih berasak daripada yang liquid seperti itu baik selanjutnya dari Solmetku 11 buat donat atau roti bisa enggak Pak pakai hand mixer buat donat pakai hand mixer oke saya intinya lebih ke general ya Bu ya karena donat itu masih termasuk di kategori roti bedanya karena donat itu roti yang digoreng seperti yang pernah saya bicarakan berkali-kali di kelas baking demo ataupun di kelas hands-on yang namanya roti itu saya tidak rekomen jika menggunakan hand mixer kenapa? karena mesinnya untuk hand mixer ini tidak seperti standing mixer atau mixer-mixer lainnya yang memang berkapasitas besar bertenaga lebih besar daripada hand mixer bukannya enggak boleh tapi saya tidak rekomen seperti itu karena adonan roti itu lebih padat daripada kita mengaduk adonan kue ataupun adonan kukis seperti itu oke lalu dari yulia.wit untuk puding tulisan yang bentuknya cetakan nama atau umur resepnya bagaimana ya Chef? puding kalau untuk loyangnya kita jualin mbak ya? loyangnya ini bisa pakai cetakan coklat si Chef oke iya yang ditanyakan ini adalah resepnya bagaimana apa mungkin harus lebih kental ya adonannya supaya dia nge-set oh enggak sih kalau yang namanya puding sih overall kalau enggak salah ya selama dia ada susu dan penggunaan agar-agar atau gelatin sebenarnya enggak jauh berbeda sih mbak sebenarnya tinggal mungkin teknik pengeluarannya aja ya memang kadang apa ya istilahnya agak sulit karena itu tadi kan dia berbentuk ya jadi kita perlu kayak apa istilahnya ya kalau saya sih tipsnya adalah pas kita mau menuang si adonan pudingnya itu kalau saya si loyangnya itu dibasahin terlebih dahulu ya dalam artian bukan basah apa ya bukan basah banjir intinya kayak dibasahin terus agak ini agak lembab baru kita tuangkan si adonan pudingnya baru kita set sampai dia benar-benar nge-set dipendingin nah secara mengeluarinya kalau saya sih agak-agak saya apa ya kayak kayak di apa sih istilahnya dicoyal dikit lah dengan tangan sampai dia agak-agak lepas baru kita tatakan piring baru tinggal dikembalikan secara perlahan seperti itu oke baik berarti gak terlalu beda dengan resep kuning pada umumnya siap ya iya lalu lanjut lagi ini dari pratenda kukis chef tips agar bolu keluar oven gak turun itu gimana ya oke nah ini sama sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga nih jadi kalau biar dia gak mudah turun yang pertama di loyangnya ya loyangnya jangan dipoles bagian pinggirnya ya cukup bawahnya aja yang dialasi oleh kertas roti seperti itu itu yang pertama terus kedua pas pengovenan pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya jangan pas udah enak-enak bikin ternyata ovennya belum dipanaskan terus pas pengisian adonan ke loyang juga sama ya jangan terlalu dikit jangan juga terlalu banyak ya karena itu akan mempengaruhi juga nanti hasil akhirnya seperti itu terus si adonannya itu sendiri juga jangan jangan terlalu cair jangan juga terlalu foamy itu juga akan mempengaruhi hasil cake yang akan kita panggang nantinya seperti itu mbak selanjutnya dari Ibu Rita Zulamri ini tanya lagi pembuatan roti atau donat air susu apa boleh dicampur dengan whipping cream dicampur atau mau ditambah bu dengan whipping cream itu pertanyaannya kalau misalkan memang di resep itu sudah ada air dan susu cair sebenarnya penambahan whipped cream ini buat apa itu yang menjadi pertanyaan kalau memang misalkan cukup dengan susu cair atau air aja ya enggak masalah tapi kalau memang mau ditambahkan dengan maksud biar si donatnya itu lebih empuk atau lebih moist ya benar juga silakan kenapa karena itu tadi si fresh cream atau whipped cream ini kan mengandung lemak nah lemaknya itu tadi itu juga sebagai pengemusia tukar lembut di roti seperti itu silakan enggak salah lalu ini pertanyaan terakhir nih Chef Fendi dari Kulo Underscore Ayu kenapa butter cake saya nempel di tatakan kuenya ya bukan di loyang tapi di tatakan nah pertanyaan saya ibu kak dialasin dengan kertas enggak itu aja sih pertanyaannya karena kalau misalkan dia enggak dialasin kertas ya berarti pasti akan nempel tapi nah kecuali kalau misalkan butter cake-nya ditaruh di loyang kayak tipe-tipe ban cake yang ada motifnya itu nah itu kalau mau bagus hasilnya pakai loyang ban cake yang bahan dasarnya teflon ya karena kalau bahan dasarnya yang aluminium foil kalau memang enggak dipoles itu pasti akan nempel ya itu pasti makanya untuk apa marmer cake ataupun yang apa yang pound cake itu kalau misalkan mau pakai yang tipe-tipe ban cake itu cari yang bahan dasarnya teflon ya yang agak tebal yang biar dia apa ya isinya enggak mudah lengket lah seperti itu ibu oke ini ternyata ada satu pertanyaan tambahan nih Chef Wendy oke dari Damayanti Vera Chef dalam pembuatan clapper tart menggunakan aluminium foil yang cup itu ovennya harus pakai alban meri atau bisa langsung aja biar si pudingnya si puding clapper tart yang enggak cepat gosong dan tetap moist pakai sistem ordinary bu pakai sistem ordinary aja takutnya kalau misalkan kita langsung bakar nanti si pudingnya atau dagingnya dari si clapper tart itu akan kayak berkerak nantinya seperti itu aja sih bu sebenarnya dua-duanya sih benar tapi tinggal-tinggal teksturnya seperti apa hasil akhirnya tekstur dan hasil akhirnya maunya seperti kipas seperti itu ya baik deh nah kalau begitu seluruh pertanyaan sudah terjawab nih Chef Wendy untuk hari ini alhamdulillah nah mungkin gimana gak apa-apa masih ada lagi ada lagi sebentar saya cek dulu ada lagi ketika saya bilang terakhir-terakhir langsung nih ayo tanya lagi dari MZ Fear Chef kalau baking cake hasil akhir atasnya cake munggul agak naik sedikit dan pecah itu kenapa ya nah tergantung di tipe cake yang kita bikin ibu kalau misalkan tipe pound cake memang dia harus pecah sebenarnya ya jadi kalau tipe pound cake kayak misalkan bikin banana cake atau bikin english cake itu memang kalau di luar sana mereka atau umumnya itu memang harus pecah tandanya ya tapi kalau misalkan kayak di chiffon atau kayak di sponge deh kalau misalkan dia pecah itu biasanya ada anginnya atau dorongan panasnya di oven itu terlalu panas makanya dia akhirnya karena suhu panas apa suhunya terlalu panas dia ngedorong cake-nya tinggi makanya dia jadi pecah untuk siphon sponge dan pound cake itu ada suhunya tertentu sebenarnya seperti itu nah oke terima kasih Chef Mendy dan sepertinya sudah tidak ada lagi tambahan ini nah ini sebelum kita masuk ke akhir dari sisi tanya-jawab titan pada hari ini mungkin dari Chef Mendy mau ada closing sedikit nih untuk yang terkait tentang materi cake pada hari ini silakan paling ini aja mbak saya mau menginfokan untuk backing lovers yang memang pengen belajar atau istilahnya pengen mencoba hobi baru nih yang apalagi selama apa mungkin udah gak PSB untuk new normal ini pengen belajar perbackingan monggo titan ini kita buka kelas hands-on ibu walaupun istilahnya sudah di normal tapi kita akan tetap via zoom untuk terdekat ini kita ada materinya kita bikin dessert box ibu itu di hari esok di Jumat dan untuk di hari sabtunya itu kita ada bikin apa mbak saya lupa tiba-tiba untuk dari satu itu kita bikin oh ini sir English sir cake nah itu dia yang ini yang lagi fenomenal jadi untuk baking lover yang pengen ikut hands-on di titan baking itu kita ada besok itu di dessert box coko melted sama di hari sabtunya kita ada English sir cake jadi kalau misalkan yang pengen apa istilahnya belajar cake atau perbackingan monggo silahkan hubungi nomor admin Cikajang atas nama mbak Dita untuk nomor teleponnya silahkan buka instagramnya at titan baking atau at titan baking course untuk titan admin Cikajang dengan mbak Dita monggo itu aja dan untuk apa ya istilahnya apa lagi ya untuk materi-materi berikutnya pakai cakepongin aja semuanya di instagram karena tiap minggunya banyak materi-materi baru jadi jangan khawatir kalau misalkan ada yang ketinggalan tinggal cakepongin aja instagramnya at titan baking dan at titan baking course seperti itu mbak baik nah kalau dari saya sendiri ini chef Fendi mau info-info sedikit untuk banking lovers terkait dengan kewaspadaan kita untuk penipuan-penipuan yang mungkin ada di luar sana nah banking lovers yang tidak bisa berbelanja langsung datang langsung ke toko ini kan mungkin pilihannya adalah dengan menggunakan bantuan dari driver ojek online nah silahkan berbelanja dengan menggunakan ojek online tapi harus hati-hati nih banking lovers jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan nah untuk pembayaran jika banking lovers berbelanja dengan jasa ojek online nah ini pembayarannya hanya dilakukan secara tunai jadi si drivernya nanti akan membayarkan nanti ketika drivernya sudah sampai ke rumah banking lovers nanti baru banking lovers membayarkan ke drivernya atau jika mau transfer itu pembayarannya hanya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA atau melalui virtual account ke rekening atas nama PP Titan Inti Rasa Sumber Sejahtera jadi kalau banking lovers diiming-imingi atau diarahkan untuk transfer ke selain nomor rekening atas nama PP Titan Inti Rasa Sumber Sejahtera itu sudah dipastikan penipuan jadi hati-hati sekali banking lovers ya lalu Titan juga tidak menerima pembayaran dengan cara transfer GoPay OVO atau link itu enggak ada itu bohong pembayaran cuma melalui BCA virtual account dan transfer rekening BCA atas nama PT Titan Inti Rasa Sumber Sejahtera lalu untuk chat via WhatsApp Titan Banking itu banking lovers silahkan lihat di Instagram kami untuk nomor-nomor resmi kami dan banyak ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab sebetulnya ya yang berusaha untuk mencoba melakukan penipuan-penipuan seperti ini dan kami harap banking lovers juga bisa waspada prosyek dulu ke Titan Banking ke nomor customer service kami apakah betul nomor ini benar dari Titan Banking atau bukan kalau kiranya udah melakukan apa ya ke arah-arah yang menjuru supaya ya udah transfer aja ke selain mereka ini seperti itu nah contohnya ini saya akan share yang dari Instagram Titan Banking bentar ini bisa dilihat disini ya ok nah seperti ini semoga bisa terlihat dengan jelas ya di layar Anda nah ini mereka mengarahkan untuk transfer ke atas nama orang lain dengan nomor teleponnya yang depannya 0838 0316 591 nah ini Titan gak ada nomor-nomor seperti ini ya backing lovers sudah dipastikan ini penipuan dan nomor rekeningnya juga ini diperhatikan ada yang dari rekening BNI mengatasnamakan Harry Kusnari ini betul-betul tidak bisa dipertanggungjawabkan dan alamat emailnya ini backing lovers titan backing cikajang at gmail.com titan backing sudah tidak pakai gmail dong backing lovers ya masa titan backing pakai gmail belakangnya jadi pokoknya yang sekecil-kecil ini yang harus kita cermati supaya bisa tetap berbelanja dengan aman dan nyaman dan kalau backing lovers ada yang mengalami hal ini silahkan langsung diadukan ke penyedia layanan ojek online-nya bisa misalkan gojek atau grab dan boleh sharing juga ke titan jadi supaya titan bisa bantu infokan ke backing lovers lainnya dan backing lovers lainnya juga bisa tetap puas pada seperti itu saja Chef Wendy backing lovers untuk sesi webinar tanya titan pada hari ini kita akhiri ya karena sudah ada lagi pertanyaan yang masuk dan kita akan ketemu lagi di hari Senin minggu depan jam 10 sampai kurang lebih 1 atau 2 jam ke depan saya Florencia dan Chef Wendy mohon diri nih backing lovers dan saksikan kami di minggu depan ya makin banyak tanya jadi smart baker oke baiklah sampai jumpa backing lovers selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati